Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat YouTube selamat berjumpa di channel di video KB ku Oke sahabat YouTube mudah-mudahan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walau tidak kurang suatu apapun ya Baik sahabat YouTube kali ini di video cek di video KB ku dikit akan menginformasikan tentang eh aksi para Pol PP ini nih untuk menangani PGOT ini ya pengemis gelandangan orang terlantar jadi sebenarnya ini dapat informasi dari kapol sekadu gede dan PGOT ini dikasihkan ke pot diserahkan ke Pol PP untuk diidentifikasi ke dibawa ke catatan sipil untuk mengetahui gimana komisi atau alamat di PGOT ini dengan cara sidik jari di catatan sipil Oke sahabat YouTube kita saksikan seperti apa ya opat jari kanan seOK ya biasa si kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari tadi bawa penahun baik sahabat youtube setelahnya tadi di cek sidik jari di catatan sipil ternyata tidak terdeteksi bahwa si bapak ini sudah bikin ATP jadi dengan sidik jarinya itu tidak bisa tidak ada ya tidak ada pendaftarannya ya gitu jadi di catatan sipil itu tidak tercatat jadi kemungkinan si bapak ini belum pernah bikin ATP seperti itu dan ini kenapa dibawahnya seperti ini karena si bapak ini kakinya itu bengkak dan mengeruakan bau yang gak enak seperti itu ya terus kondisi itu juga kotor dan tadinya juga si bapak ini gak mau ya untuk dibantu seperti ini oleh Pol Beber dan akhirnya para pegawai Pol Beber ini memutuskan untuk membawanya diantarinku di Polsek seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yono ini ya Pak Yono ini bahwa ini dapat dari Kapolsek kan gede ini Polsek serahpun Pak kalau Pak dulu di teksi ya supaya oh iya untuk mengetahui alamatnya gitu identitasnya oke sahabat youtube perjalanan dilanjut yaitu ke dinasosial yang untuk direhabilitasi ya direhabilitasi ini di dinasosial dan si bapak ini yang PGOT ini akan diserahkan ke dinasosial untuk direhabilitasi perjalanan dilanjut sahabat youtube oke saksikan terus sahabat youtube selamat Semoga ada yang menemukan keluarganya Di Bapak ini tidak teridentifikasi statusnya Dicari tadi di catatan sivil Tapi setelah sidik jari namun tidak terdedeksi Domi Sili bahwa dia itu sudah ditintasin petro Sekarang mau ke Dinsos Barangkali ada keluarganya yang Tahu ya Bia Nih orangnya nih Baik, saya Pak Youtube Ini adalah perjalanan menuju ke Dinas Sosial Dan kebetulan dari kantor catatan sivil ini Tidak jauh, tidak terlalu jauh Kurang lebih 1-2 menit lah Untuk menuju ke kantor Dinas Sosial Ini dalam perjalanan Dan Ini kaki dari si Bapak tersebut nih Bengkak Dan mengeluarkan kau yang tidak enak gitu ya Baik, sahabat Youtube ini sudah sampai ke Dinas Sosial Karena jaraknya tidak jauh dari lokasi kantor catatan sivil Dan ini Pak Yono lagi komunikasi dengan bertugas Kepunggawe Bia Sosial Dan Dari pihak Pol PP ya Pak Yono ini Langsung menuju ke Ruangan Pegawai Yang bersangkutan Untuk menerima Si TGOT ini ya Oke, sahabat itu Ini lagi ditanya-tanya alamat nih Soalnya dari tadi ditanya-tanya alamat Itu gak Gak sama ya Orang Camis Ini lagi ditanya Bapak Mereka Aisrinah di Camis Camis Di sasi keopak Camis Tapi kakak naku istri Kak Kederas Tak sih Informasinya Pak Sedikit Pak Jadi Koordinasi dengan Pak KB Terus ya Rehabilitasi Diterima Diterima Jadi ditampung di Dinas 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 Jadi Alhamdulillah ini Bisa ditampung di Dinas Sosial Apa itu Penjelasan Dari Apul PP Pak Ayono Bahwa PGOT ini Diterima Untuk ditampung Dinas Sosial Baik sahabat Youtube Dimanapun Kalian berada Atau Penonton Penonton Yang Tahu Sudara-sudaranya Intinya Kesudara-sudaranya Yang mengenal Si Bapak ini Mungkin Bisa Menghubungi Atau Mencarinya Di Yang berada Di Kabupaten Kuningan Ini Si Bapak ini Barangkali ada Sudara-sudaranya Yang Tahu Wajar Si Bapak ini Ini ada Di Kabupaten Kuningan Dan Tengah Dibantu Oleh Pol PP Untuk Menelusuri Untuk Mengetahui Alamat Si Bapak ini Dimana Baik sahabat Youtube Sebenarnya Kalau tadi Terdedeksi Di catatan Sipil Dengan Sidiq Jarinya Itu kan Udah Tercantuin Jelas Alamat Ya Dan Mungkin Dari Tadi Juga Enggak Di Kedinsos Ya Mungkin Langsung Diantar Ke Tempat Tinggalnya Atau Kesudaranya Kalau Terdeteksi Dengan Sidik Jarinya Di catatan Sipil Tersebut Ternyata Ada Alamat Namun Karena Tidak Terdeteksi Dengan Sidik Jarinya Di Catatan Sipil Tidak Terdaftar Jadi Si Bapak Ini Diserahkan Ke Dina Sosial Untuk Di Rehabilitasi Ya Dina Sosial Seperti Baik Baik Sahabat Seperti Sepertinya Dia Tidak Mau POPP Tetap Untuk Menolong Untuk Mencari Keluarganya Dimana Dari Mana Si Bapak Ini Berasal Seperti Itu Sahabat Youtube Dan Ini Ini Kamar Kamar Yang Ada Di Dina Sosial Untuk Rehabilitasi Untuk Mengurus Para Video Tersebut Baik Sahabat Youtube Kita Saksikan Seperti Apa Rehabilitasi Setelahnya Sampai Ke Tempat Dina Sosial Ini Kanak Kasur Pak Kanak Kasur Tindak Tindak Pak Tindak Kanak Kasur Tindak 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 Pak Tindak 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 Bapak Bapak Dimana Dimana Di Tindak Dimana Coc Temin Hai Hai dikenali paten Pak diurus rumah diukan paten yang paten kemarin si Amis manjareng Kak Bagaimana? Hancar-hancar dari cermin Biasa sedikit-sedikit bapaknya Biasa sedikit-sedikit Masih lihat Oke Cari cermat-cermat Cari cermat-cermat Cari cermat 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 selamat menikmati 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 Hai Oke sahabat YouTube ini adalah ruangan pemeriksaan ya dan alhamdulillah disini di rumah sakit 45 ini luar biasa juga yang langsung direspon walaupun si PGOT ini ya tidak tahu siapa keluarganya gimana alamatnya seperti itu tapi pihak rumah sakit 45 kuningan itu merespon dengan baik dan langsung apa mengobati atau memeriksa kondisi si PGOT tersebut baik sahabat YouTube kita lanjut saksikan seperti apa nih reaksi setelahnya sampai ke rumah sakit politiknya nanti sini saya tanya kenapa ini maksudnya kita berkontor bisa berkontor bisa berkontor di rumahnya ya ya punya ciberas masih malaya ini di rumah saya sih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Baik sahabat youtube Tempat terlihat disini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Baik sahabat youtube Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 kembali mengurus administrasinya ini menuju ke tempat pendaftaran rawat inak ini ya payono tunggu luar biasa ya sahabat YouTube ini pegawai POKT ini ya untuk membantu menolong mencari informasi tentang PGOC ini ya mencari informasi alamat dari mana ini PGOC ini berasal seperti itu ya selalu sekali ini lah seperti inilah kekerjaan WPP ya untuk mengatasi para PGOC itu memang kelihatan sangat-sangat ya seperti itulah yang kita sudah lihat ya sahabat YouTube dan yang jelas ya kalau misalkan emang domisilinya si PGOC itu tersebut PGOC tersebut tidak membawa identitas dan sampai dicari di catatan sipil dengan sidik jarinya itu tidak ada itu sangat-sangat membingungkannya tapi kalau misalkan teridentifikasi dengan sidik jarinya terus tertera ada alamatnya di catatan sipil ya tercatat seperti itu ya ya mungkin tadi juga sudah selesai dan akhirnya akan akan langsung diantarkan ke tempat tinggalnya seperti itu hingga selesai oke oke sahabat YouTube kita saksikan terus seperti apa akhirnya baik sahabat YouTube perlu diketahui juga ya nanti si pasien ini ya si PGOC ini setelahnya semu ini akan di kembalikan ke tadi ya yang awal itu ke dina sosial ya akan dikasihkan ke dina sosial untuk direhabilitasi untuk dicari informasi alamat nyanta itu dari sidik apa dari juga golongan darah kita juga mungkin bisa ya itu nanti dicari informasi informasinya dan di di dina sosial seperti itu nanti setelahnya eh si Bapak PGOC ini ya sembuh nanti akan dikembalikan ke dina sosial seperti itu selamat hai sahabat YouTube kita lihatnya seperti apa nih masih ada perjalanannya untuk mengatasi pol PP mengatasi PGOT ya ya sahabat YouTube sangat luar biasa segera sekali ya ini para perawat rumah sakit 45 juga pol PP ya itu ya kerjasamanya sampai melar mandi kesini yang akhirnya di sampai dirawat nih di pengemis gelandangan orang terlantar ini ya itu sampai dirawat inap ini ini disini yang luar biasa dan ini ditinggalkan sama pol PP dan kita eh si PGOT ini ya kita ngurangi segalanya dari rumah sakit 45 kuningan baik sahabat YouTube itulah perjalanan proses pengetahuan penanggulangan ya penanggulangan PGOT pengemis gelandangan orang terlantar jadi orang yang tidak jelas domisilinya ya ini seperti ini ya baik sahabat YouTube terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen ya tentang video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati